Bertempat di Masjid Ashajarah, Desa Pandahan, PT. HCT atau Hasnur Citra Terpadu menggelar kegiatan tausia bulanan Senin sore kemarin. Kegiatan tersebut rutin digelar setiap bulannya oleh Hasnur Citra Terpadu. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Agro Bisnis PT. HCT Bambang Eka, Humas PT. HCT Gusti Rahmatullah, Pore Stapin, serta seluruh karyawan PT. Hasnur Citra Terpadu. Dan juga dihadiri oleh masyarakat sekitar wilayah PT. Hasnur, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi tentang narkoba. Haji Abdul Salam Bani Surya menyampaikan, PT. Hasnur Citra Terpadu akan membangun masjid yang lebih besar di wilayah lingkungan kebun sawit tersebut, dan akan diisi dengan pengajian akbar setiap bulannya. Hal tersebut demi mewujudkan impian almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman HB, untuk selalu meningkatkan pengetahuan para karyawan HCT dalam bidang keagamaan. Nanti tahun ini mudah-mudahan kita bisa mendirikan masjid yang lebih besar, yang mana nanti setiap pengajian bulanan kita yang akan datang, 30 ribuan manusia yang akan datang ke sini, sesuai keinginan folder kita. Beliau inginkan setiap bulan sekali pengajian akbar di sini, yang akan hadir seluruh keluarga pesan HASTOR, grup terutama yang ada di HCT, mungkin yang di IMA, di Marabahal, di Marabahal, di Pabuhan, di IBR, di semua, bahkan saudara-saudara kita sekitar yang ada di sini bisa hadir di sini. Selain itu, pada tausia kali ini, PT. Hasnur mendatangkan secara langsung Habib Ahmad bin Husin dari Yaman, Hadramaut. Dalam tausianya, beliau menyampaikan untuk selalu menjaga dan menjalankan sholat lima waktu dengan tepat waktu. Karena kita hidup di dunia, hanya semata-mata untuk mencari ridha dari Allah SWT. Andre Arief, Tapin TV melaporkan.